emang ada jadwal rajia nah kalau ada jadwal rajia tuh biasanya disini nih guys nah depan BCA eeeet don't subscribe ya klik dulu dong tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya ya let's go jangan lupa go 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 oke teman-teman balik lagi bersama saya Restu and welcome to VOV Driving tandang panahnya sebelah kiri berarti si lubang bensinnya ada di sebelah kiri teman-teman masalah pada beso medik nah karena kan ya itu tadi pagi ini agak sedikit basah ya guys agak sedikit mendung mungkin karena tadi malam habis hujan atau kemarin deh kayaknya hujan tuh jadi sekarang mataharinya belum nongol guys sebanyak kalangin awan kalangin banyak awan sorry kita lihat suasana pagi hari ini bakalan seperti apa apakah traffic light lalu-lalu lintas kali ini sudah padat macet pagi ini saya sengaja ini spion kiri ngadep ke saya gitu jadi bisa nanti bisa kita bisa ada dua view gitu kan view view utama yang ke depan view kedua yang ke belakang itu sekaligus ya biasanya kan kalau orang pakai dua kamera ya saya mengganfaatkan yang ada aja gitu kan pantulan dari spion biasanya daerah sini itu udah kalau pagi-pagi itu macet ya guys karena disini disebelah kiri saya itu ada SMK gak tau ini kayaknya udah pada libur deh soalnya tuh sepi gak ada motor biasanya disitu ada parkirannya sehingga sabar wow keren guys banyak merpati di atas tuh bingung siapa ya nangga apaan tuh nangga sarung ya sarung temen nangga semangat buat kalian yang harus bekerja selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lihat kemana aja yaa selamat menikmati selamat menikmati nah jadi untuk di Tasikmalaya ini kawasan tertib lalu lintasnya biasanya dimulai dari area taman kota atau masih dagung kota Tasikmalaya kesini ya guys jadi area tertib lalu lintas ya memang memang sebetulnya juga ya kalau kita itu mau jarak dekat mau jarak jauh itu wajib ya pakai helm safety riding gitu kan bawa perseratan lengkap nah cuman memang kalau untuk di Tasikmalaya untuk secara peraturannya secara ininya itu area tertib lalu lintasnya dimulai dari area mesi dagung sampai ke hajet sana tuh sampai ke negara wangi yang pos terakhir nanti kita tunjukin ya pos terakhir ada pos polisi terakhir ya Nah yang di sebelah kanan saya tuh yang di video ini video ini ada yang ditilang nah itu di sebelah kanan ini pos terakhir untuk area tertibalu lintas di kota Tasik ya guys tuh ada yang ditilang lagi guys ini area apa ya zona mungkin bukan area zona tertibalu lintas dari mesi dagung terakhirnya di sini meskipun di apa namanya di bagian kota lainnya ada kayak misalkan di Simpang 5 juga tuh suka ada pos polisi terus mitra batik nah biasanya kalau awal dari kalian keluar dari luar kota itu adanya pos polisi itu biasanya dari pos polisi mitra batik maju ke Simpang 5 nah terus Taman Kota Tasikmalaya sampai ke sini tadi yang terakhir gitu kalau kesudah apa kesana mah udah udah nggak ada polisi lagi sih biasanya kecuali memang ada jadwal rajia Nah kalau ada jadwal rajia tuh biasanya di sini ini guys nah depan BCA nah depan kantor BCA ini biasanya suka ada rajia tuh saya juga pernah kena beberapa kali gitu kan yang biasanya nggak ada polisi gitu kan saya buat temen nggak pakai elm eh tahu-taunya ada rajia di situ kena biasanya kalau ada rajia suka di daerah situ guys suka di depan BCA jadwal rajia ya ini mall Plaza Asia salah satu mall terbesar ya di kota Tasikmalaya oke teman-teman thank you mungkin ya udah nonton video saya sampai akhir ini terima kasih sudah menemani perjalanan pagi saya kali ini semoga kalian diberikan kelancaran kesehatan dan hari yang menyenangkan sekali lagi terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya bye bye guys thank you udah nonton video kali ini jangan lupa like share comment dan subscribe Oke thank you